Intro Sebuah jalur bebas septic tank yang baru dipasang meledak di kota Nanning, China menyemburkan kotoran manusia setinggi 33 kaki atau setara lebih kurang 10 meter ke udara 24 September 2024. Rekaman yang menjijikan menunjukkan bagaimana semburan tinja itu membasahi mobil, pejalan kaki, dan pengendara sepeda motor. Dilaporkan bahwa pipa septic tank meledak di Nanning ketika uji tekanan. Uji coba tersebut dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi selama pemasangan pipa pembuangan limbah. Rekaman kamera dashboard yang dramatis menunjukkan bagaimana pipa meledak dan menyemburkan kotoran manusia berwarna oranye ke udara. Kekuatan ledakan itu begitu dahsyat sehingga hampir memecahkan kaca depan mobil saat meledak di jalan. Pengendara sepeda motor dan pejalan kaki terpaksa melewati ledakan yang bau itu. Untungnya tidak ada yang terluka dalam insiden itu. Sebuah video lainnya menunjukkan seberapa tinggi tinja yang meledak bak air mancur itu menyembur ke atas dan jalanan dibanjiri limbah setelah letusan. Biro Manajemen Darurat Kota Nanning telah mengkonfirmasi ledakan tersebut adalah akibat dari pecahnya pipa septic tank. Namun mereka membantah bahwa pipa pembuangan itu pecah karena faktor pembangunan jalan yang berada di dekat pipa. Meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam ledakan pipa itu, banyak kendaraan mengalami kerusakan beberapa pengemudi mengeluhkan bau dan dampak ledakan tersebut.